assalamualaikum kembali lagi ke channel amfambu kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat lampu badai elektrik yang dapat diatur intensitas cahaya seperti ini simak videonya ya bahan terpenting yang kita butuhkan adalah empat buah filamen LED 3 volt ini adalah lampu dibuat berbentuk filamen di pasaran dijual dengan beragam ukuran tegangan kerja mulai dari 60 volt 30 12 5 volt dan 3 volt meskipun ukuran dan bentuknya sama jadi hati-hati jangan salah beli Hai dan juga jangan memakai filamen LED dari lampu seperti ini karena tegangan yang diperlukan untuk menyalakan filamennya lumayan besar hal ini sudah saya bahas di video review lampu filamen linknya ada di deskripsi selanjutnya yaitu satu buah transistor tip41c lalu satu buah resistor 12 ohm setengah watt kemudian satu buah potensio mono 10k selanjutnya saklar on-off mini selanjutnya modul charger TP4056 lalu ada dua buah baterai litium 3,7 volt ini baterai HP kalian juga bisa ganti dengan baterai 18650 seperti ini ya kemudian kabel mini secukupnya lalu kita butuh kabel engkel 1,5 mm nah ini panjangnya sekitar 60 cm selanjutnya barang bekas ini bekas tempat minyak rambut dan botol minuman nanti akan kita gunakan untuk membuat bodi lampu dan tambahkan piring seng untuk penutup bagian atas skema rangkaiannya seperti ini di deskripsi juga ada lanjut tahap pembuatan pertama rangkai dua buah baterai secara paralel cukup satukan baterai dengan solasi seperti ini kemudian satukan kutub positif dan positifnya kutub negatif dengan negatif langkah selanjutnya rakit rangkaian dimer yang berfungsi untuk mengatur redup dan terangnya lampu potong kaki kolektor dan emitter transistor tip41c lalu beritimah terlebih dahulu untuk mempermudah penyolderan kemudian pasang resistor 12 ohm setengah watt pada kaki basis atau kaki nomor satu hubungkan resistor dengan kaki tengah potensio 10k lalu sambungkan kaki emitter atau kaki nomor tiga transistor ke kaki nomor tiga potensio tambahkan kabel warna hitam pada kaki nomor tiga potensio sebagai input negatif lalu pasang kabel warna merah pada kaki nomor satu potensio sebagai input positif kemudian pasang kabel warna hitam pada kaki kolektor transistor atau kaki nomor dua sebagai output negatif pasang kabel merah lagi pada kaki nomor satu potensio untuk output positif Hai hasilnya seperti ini kabel di sisi kiri sebagai input dan kabel di sisi kanan sebagai output kemudian buat rangka lampu kupas kabel engkel untuk diambil kawat tembaganya lalu potong-potong kawat tembaga dengan ukuran 5 cm 2 buah 4 cm 2 buah 25 cm satu saja 20 cm juga satu selanjutnya bentuk kawat tembaga 4 cm menjadi huruf U seperti ini don't forget to subscribe kemudian bentuk kawat tembaga 5 cm seperti yang saya saya lakukan ini ini yang lima senti Hai dan ini yang empat senti Hai dan ini yang empat senti lalu yang perlu kalian perhatikan untuk membedakan kutub positif dan negatif filamen LED kutub positif ditandai dengan lubang kecil seperti ini sedangkan kutub negatif tidak ada lubang atau polosan lampu filamen LED ini bekerja pada tegangan input 2,6 sampai 3,1 volt dengan arus 100 miliampere kita tes terlebih dahulu sip menyala kemudian rangkai filamen LED pada kawat tembaga sesuai skema satukan dua buah filamen LED pada kutub positifnya menggunakan kawat tembaga 4 cm dan kutub negatif dengan kawat tembaga 5 cm yang telah dipersiapkan tadi ini adalah proses yang paling rumit menurut saya karena dibutuhkan keterampilan menyoldar dan kesabaran tentunya buat dua buah seperti ini lalu sambungkan dua rangkaian pada kutub positif menggunakan kawat tembaga 25 cm selanjutnya sambungkan dua rangkaian pada kutub negatif menggunakan kawat tembaga 20 cm seperti ini hasilnya meskipun kurang rapi dan tampak rumit ini adalah rangkaian lampu secara paralel sesuai dengan skema ini kawat positif lalu ini kawat negatif mari kita tes terlebih dahulu sebelum dirangkai mantap menyala berarti rangkaiannya sudah benar kita kerjakan untuk modul charger pasang kabel merah pada pin out positif pasang kutub negatif baterai pada pin B-min sedangkan kutub positif pada baterai merah pada pin B plus lalu pasang kabel input negatif rangkaian dimmer pada pin out negatif modul charger lanjut kerjakan bagian bodi lubangi kedua tutup lalu satukan memakai paku rivet atau lem saja jika kalian tidak punya paku rivet musik 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 berikutnya buat dua lubang untuk memasang lampu musik musik buat lubang juga untuk memasang saklar potensio dan lubang charger musik musik untuk mempercantik bodi lampu dapat kayak lancat dengan warna yang kalian inginkan musik 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 tinggal masukkan rangkaian ke dalam bodi atau casing musik musik Hai keluarkan kabel merah out positif modul charger dan kabel merah input positif dimer melalui lubang saklar untuk selanjutnya dipasang saklar nah kabel warna merah dan hitam dari output dimer ini nanti kita sambungkan ke rangkaian lampu filament LED sambungkan kutub out positif dimer ke kutub positif lampu dan juga kutub out negatif dimer ke kutub negatif lampu beri lem pada kaki lampu agar tidak goyang tinggal proses finishing pasang knop atau tutup potensio sebenarnya sampai sini lampu sudah jadi lebih dan siap digunakan supaya lebih bagus dan terlihat estetik saya tambahkan piring seng dan gantungan dari kawat agar mirip seperti lampu badai saya pasang stiker logo MFM dulu untuk merknya mantap lampu sudah sempurna kalian bisa atur intensitas cahaya dengan memutar potensio lalu kalau baterai habis tinggal cas ulang dengan charger HP indikator LED merah berarti cas masuk dan kalau berubah menjadi biru berarti baterai sudah penuh lampu ini cocok digunakan sebagai penerangan dikala malam bisa juga sebagai lampu emergensi bila PLN ada pemadaman listrik atau bisa dibawa camping agar terlihat lebih vintage karena bentuknya seperti lentera serta menyerupai lampu badai nyalanya sangat terang bila potensio diputar posisi maksimal nah jika kalian ingin dayanya hemat bisa kalian atur pada posisi sedang nah terima kasih sudah menyimak video kali ini apakah kalian tertarik untuk membuat lampu ini nah jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share dan jika kalian ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya nah cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax